Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Heri Lelono Kumpulan drone murah Nah, drone E88 Max Ini versi drone E88 Max Yang sudah di upgrade Dengan beberapa fitur tambahan ya Dengan harga sedikit lebih mahal Sekitar Rp300.000 Dan hari ini saya coba Bagaimana dengan fiturnya Apakah fitur yang sudah Ditanam di drone ini berfungsi dengan baik Dan bagaimana juga nanti Kira-kira kemampuan terbangnya Sedikit kemampuan terbangnya Oke, Rp300.000 Ini sudah dapat 2 baterai Nah, ini baterainya 1800 mAh Dan baterai ini universal Artinya bisa di Di beberapa drone sama ya Dan ini banyak juga yang jual sekarang Oke, kita coba langsung masukkan dulu Kita coba Bagaimana fiturnya Dari E88 Max Ya Hidupkan Oke Suaranya Lumayan keren Dan saya siapkan remote-nya Ini Power-nya seperti ini Binding ya Kalibrasi Oke Dan ini tempatnya Agak sedikit Lumayan menantang Ini di sawah kering ya Jadi banyak rumput-rumput Saya coba kameranya Posisikan dulu ya Supaya enak Oke Ini karena posisinya Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Ini untuk landing Dan take off Agak sedikit Kurang Bersahabat ya Dan ini Agak sedikit Becek bawahnya Take off-nya Di pegang saja Langsung Coba kita fitur Auto take off ini ya Oke Nah Ini dia Oh ternyata Lampunya ada di bawah ya Lampu merah Dan warna biru Merah itu bagian belakang Dan biru bagian depan ya Ini membantu Kalau malam hari Atau siang pun Sangat membantu ya Untuk Orientasi ya Oke Anginnya lumayan kencang Kita lihat Saya geser sini dulu lah ya Deketin dulu ya Jangan jauh-jauh dulu Oke Ya Optical flow-nya Berfungsi ya Walaupun agak sedikit Tergeser oleh angin Nuh Bergerak Karena anginnya emang Enggak stabil ya Ada yang kesana-kesana ya Nah tapi Secara Keseluruhan Optical flow-nya Berfungsi dengan baik Nah Keren Ya Oke Fitur Optical flow Berfungsi dengan baik Take off udah Nah ini Take off Terus landing ini ya Teman-teman Kalau misalkan Mau nerbangin Ini turunin Ini Take off lagi nih Batalin ya Oke Take off Oke Kemudian coba Headless mode ya Ini headless mode Pendek aja Dia berkedip Nah Jadi kalau Headless mode itu Tidak mengenal kepala ya Jadi gak mengenal arah Nah ini kan menghadap sini Maju Tetap maju Mundur Kiri Kanan Oke Terlihat Berfungsi dengan baik Headless mode-nya Saya kembalikan ke normal Oke Jadi indikatornya di lampu ya Kemudian Retroon ya Ini Jadi dia satu tombol dengan Headless mode Coba kita retroon Ini retroon itu Untuk Satu kali tekan tombol Dia supaya kembali ke titik point Penerbangan ya Oke Saya tekan ini agak Ditahan Oke Kelihatan berfungsi Retroon-nya Jangan jauh-jauh Anginnya kenceng banget Saya tinggiin dulu Retroon Oke Dia mundur ya Mundur Saya batalkan Oke Retroon berfungsi dengan baik Headless mode juga berfungsi dengan baik Ini trim ya Jadi supaya Drone misalkan Bergerak ke kiri Kita kasih kanan Nah dia bergerak ke kanan Kiri Oke trim Saya deketin lagi Biar lebih terlihat lebih jelas Oke Sep Nah ini Trim maju Dia agak maju Mundur Oke Ya Cukup membantu Walaupun ada optical flow Ternyata masih ada trim ya Nah Sekarang coba Flip 360 derajat Saya naikkan dulu ya Ini untuk Iseng aja nih Ini Flip 360 derajat Wow Gak turun ya Kiri Oke Dynamo brushlessnya cukup membantu Untuk kestabilan dan Kekuatan terbangnya dia Wow Empat arah Untuk flipnya ini Berfungsi dengan Baik Oke Fiturnya hanya itu aja Yang ada di remote Nah kita coba speednya ya Ini Speed 1 Wow Goyang dikit ya Speed 2 Oke Awas orientasi Hati-hati Ini speed 2 ya Oke ini speed 3 Oke ini speed 3 Ini speed 3 Wow Wow Speednya Keren Bisa diandalkan ya Ini kondisi angin juga Saya masih berani Untuk diterbangkan Lebih tinggi dari ini ya Karena memang Speednya Mendukung ya Tapi tetap harus hati-hati Karena ini Bukan drone GPS ya Ini Oke Wow Bergoyang ya Oke Terus baterainya sendiri Ini 1800 mAh Tapi ini sudah Sekitar berapa menit nih Masih Belum ada indikator Kalau baterainya habis Oke ini Kita lihat Posisi terbang Kalau kondisi angin Seperti ini Karena dinamonya Sudah brushless Jadi Masih nyaman lah ya Diterbangkan Dengan angin besar Berangin pun Dia agak Ya nyaman lah Kalau menurut saya Oke Stabil ya Oh Powernya tuh Bisa dilihat ya Wuh Keren dia Oke Untuk fitur Hanya itu saja Saya kira Semua sudah dicoba ya Sedikit bermain-main Sebelum Landing Saya gunakan speed 3 Oke Kita coba speed 3 Bermain speed Wuh Anginnya Kenceng banget Ini kalau sudah Bisa orientasi Enak ya teman-teman Ngarahin drone Enak Sebetulnya Oke Saya kira cukup Untuk hari ini Saya simpulkan Drone E88 Max Ini Punya fitur Yang Cukup lengkap Cuma Satu Dia belum ada Dua sorry Belum ada Talting kamera Dan belum ada sensor Anti nabrak Tapi kalau Fitur yang lain Sudah oke Dan fiturnya juga Berfungsi dengan Sangat baik Kalau mulut saya Ini menarik banget Dibandingkan dengan Yang E88 Versi Sebelumnya Itu Masih jauh dari Harapan ya Kalau ini sudah Mulut saya sudah Lengkap lah ya Untuk ukuran drone Murah Harganya murah Tapi fiturnya keren Oke Kita landing Landing pakai ini Wow Keren Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa